Pria 25 tahun ini berhasil melarikan diri dari hukuman mati, meskipun tubuh dan kepalanya telah ditembak. Wenceslao, Moguel. Jadi, pada tahun 1915, tepatnya pada masa Perang Revolusi Meksiko, Moguel ditangkap atas tuduhan pengkhianat bangsa, dan langsung bijetuhi hukuman mati, tanpa harus menjalani proses pengadilan. Suatu ketika eksekusi mati dilaksanakan oleh 9 ragu tembak, 9 penuru ditembakkan ke tubuh Moguel termasuk ke kepalanya. Namun, Moguel tidak mati dan masih dalam keadaan sadar. Dia pun memanfaatkan hal itu dengan berpura-pura mati. Saat mereka semua memastikan Moguel sudah mati lalu pergi meninggalkannya, Moguel segera bangun dan melarikan diri untuk mencari pertolongan. Moguel dirawat sampai sembuh, meskipun wajahnya rusak akibat tembakan penuru, dan dirinya terus menjalani hidup, hingga akhirnya meninggal dunia di tahun 1975.